Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel aku Pawon Mak Zeki di videoku kali ini Mak Zeki mau berbagi resep cara bikin putu ayu ini ukuran jumbo ya teman-teman rasanya enak gurih dan bikin lagi terus pokoknya santannya dan kelapa parutnya rasanya enak perpaduan yang sangat bagus ini rasanya juga lembut ya teman-teman tapi sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep dari Pawon Mak Zeki berikutnya siapkan parutan kelapa putih seperti ini yang usianya setengah tua kemudian tambah dengan satu sendok teh garam campur hingga merata kemudian kita akan kukus ya kukus dengan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ini tujuannya agar kelapanya tidak mudah basi ya teman-teman siapkan bahan-bahannya disini saya ada dua butir telur saya tambahkan dengan 100 gr dalam gula pasir atau sekitar 8 sendok makan kemudian setengah sendok teh SP kocok menggunakan mixer sampai putih pucat mengembang ya misalkan kalian enggak ada mixer kalian bisa pakai balon dan whisk kocok manual saja tapi memang waktunya agak lama kemudian setelah mengembang putih pucat seperti ini lalu pindahkan mixer ke kecepatan paling rendah lalu tambahkan 125 ml santan kental lalu 100 gram terigu atau sekitar 10 sendok makan ya kemudian saya tambahkan esens pandan secukupnya aja lalu agar lebih cantik saya tambahkan pewarna hijau muda setelah tercampur kemudian saya matikan mixer dan saya ratakan menggunakan spatula pastikan warnanya tercampur dengan merata ya teman-teman siapkan loyang puding seperti ini atau motif lainnya terserah kalian ya jangan lupa sebelum digunakan oles menggunakan margarin atau minyak goreng agar tidak mudah lengket lalu tuang kelapa yang sudah kita kukus tadi tekan-tekan hingga padat seperti ini untuk banyaknya disesuaikan selera masing-masing saja ya jadi sisa kelapanya bisa kita simpan ke dalam freezer ya teman-teman sebelum kita gunakan nanti cara nyimpannya kalian simpan dalam keadaan tempat tertutup atau plastik yang tertutup seperti itu jadi misalkan mau dipakai lagi kita keluarkan dan kita diamkan saja sampai benar-benar sungguh ruang tenang saja kelapa gak bakalan basi ya lalu tuang adonan yang sudah kita bikin tadi setelah itu kita hentak-hentakan seperti ini agar udara yang terperangkap dalam adonan itu bisa keluar ya teman-teman siap kita kukus kukus dengan waktu kurang lebih 20-25 menit menggunakan api kecil ya pastikan airnya sudah mendidih dan kukusannya sudah panas jangan lupa tutup di freezer bed ya agar uap air tidak turun ke dalam adonan setelah dikukus hasilnya seperti ini ya teman-teman cantik sekali kemudian saya akan pindahkan ke piring saji seperti ini nah cantik sekali teman-teman hasilnya ini mulus montok dan menul-menul ya nah sebelum kita potong-potong kita diamkan agar uap panasnya hilang atau hangat jadi tidak mudah hancur kuenya ya nah setelah hangat atau dingin bisa kita potong-potong ya teman-teman seperti ini saya lihatin teksturnya ya kalian bisa lihat sendiri ini benar-benar empuk lembut dan gurih banget teman-teman kalian wajib praktek di rumah ya saya cobain ya bismillah hmm ini benar-benar enak banget teman-teman selain itu kue ini bisa untuk jualan bisa untuk kumpul keluarga untuk hantaran atau ngumpul barang teman-teman tersayang ya semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya nah teman-teman sekian dulu video dari saya jika kalian suka jangan lupa di like dan di subscribe ya serta nyalakan notifikasi tombol loncengnya agar tidak ketinggalan resep dari pawon makzaki berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur sumun selamat menikmati selamat menikmati